selamat menikmati buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe di like dan di komen di video kali ini saya akan membuat pakan yang sangat murah disini saya akan membuat pakan basah saya menggunakan ampas tahu 1 ember dan dedak padi yang sudah saya masak itu 1 ember jadi ini untuk 7 ekor babi penggemukan ini tinggal saya kasih air ikan asin ini dedak pasinya masih panas jadi saya tutup dengan ampas tahu karena ampas tahu itu kan dingin ya teman-teman tidak panas setelah itu saya kasih air ikan asin kita tuangkan air ikan asinnya lalu kita aduk sampai merata ya usahakan dedak padi dan ampas tahu itu tuh mencampur sampai merata sampai ke bawah ya air ikan asinnya juga kalau masih kurang air ikan asin teman-teman bisa tambahkan ya sesuai borsi teman-teman dan disini saya campur dengan debok pisang yang sudah saya cacah ya ini debok pisangnya jadi disini saya menggunakan debok pisang mentah ya bisa juga teman-teman menggunakan debok pisang yang sudah dimasak itu juga enggak apa-apa lebih bagus sebenarnya ya kalau dimasak karena saya tidak ada waktu untuk memaksa jadi saya masih memakai dedak apa debok pisang yang masih mentah ya setelah itu teman-teman aduk sampai merata kiranya masih kurang teman-teman campur lagi ya dan disini saya tambahkan sedikit konsentrat 551 karena di lokasi saya ini harga babi sangat murah jadi saya tidak terlalu banyak menggunakan konsentrat 551 jadi secukupnya saja saya kasih dan ini teman-teman ini proses pengemukannya jadi makannya sangat lahap sekali seperti bubur ini sangat bagus untuk babi-babi ini pakan pengemukan yang sangat murah murah menurut saya dan ini juga teman-teman ini saya menggunakan pakan basah ini sangat berebut makannya karena pakan ini sangat disukai dengan babi dan teman-teman membuat babi kita tetap nafsu makan teman-teman bisa menggunakan VGT Nutrisi karena VGT Nutrisi itu sangat bagus sekali teman-teman untuk babi pengemukan pengemukan babi bunting jika teman-teman berminat untuk membeli VGT Nutrisi teman-teman bisa langsung whatsapp saja nomor saya sudah ada di youtube teman-teman bisa langsung whatsapp disana teman-teman bisa transfer ataupun CUD itu sangat bisa sekali melayani seluruh Indonesia bisa ya teman-teman bisa langsung kalau cat saja kalau teman-teman itu berminat dan ini pembuktiannya saya menggunakan VGT Nutrisi ya jadi untuk satu tutup botol VGT Nutrisi itu bisa dipakai untuk 3-6 ekor babi ya jadi pemakaiannya itu 2 hari sekali jadi cukup hemat ya tidak setiap hari kita kasih VGT Nutrisi dan ini teman-teman ini sangat lahap sekali ya makan karena sangat bagus makanannya ini ini sampai keluar dari tempat makan ya berserakan makan namun ini sebentar lagi makanannya ini pasti habis teman-teman karena babinya ini lahap sekali dan untuk 7 ekor babi ini saya beri 3 ember besar ya itu tidak sampai setengah jam sudah habis teman-teman jadi untuk kebutuhan 7 ekor babi teman-teman bisa menggunakan 3 ember makan yang harus teman-teman berikan berikan jadi kalau kita 7 ekor kita kasih 1 ember atau 2 ember itu sangat kurang menurut saya dan babinya pasti tidak akan cepat besar ya akan lebih kurus lagi karena kurang makan ini sangat besar sekali ya dan sudah mulai habis teman-teman ini 7 ekor proses penggemukan ini belum saya jual ya jadi ini sudah ada sekitaran berat 35 ke atas ya teman-teman jadi sangat bagus sekali kalau di daerah teman-teman itu babi mahal teman-teman bisa menggunakan pakan ini agar keuntungannya dua kali lipat kalau ingin lebih cepat teman-teman berikan pakan yang kering kalau ini hanya untuk menghemat biaya pakan jadi karena harga di daerah saya ini sangat menurun jadi kita berikan pakan yang sesuai dengan harga babi jadi teman-teman harus pintar untuk menghitung dan agar teman-teman itu tetap untung ya jadi harus menghitungnya dengan matang ya ini lima ekor proses pengemukan dengan pakan yang sama hampas tahu dedak padi debok pisang dan ini juga ada enam ekor proses pengemukan juga dengan pakan yang sama namun yang agak masih kecil seperti ini saya tidak menggunakan debok pisang saya menggunakan dedak padi konsentra 551 hampas tahu namun kita buat seperti pakan basah jangan pakan terlalu kering kalau pakan terlalu kering itu agak lebih mahal dibiaya dan ini lima ekor proses pengemukan jadi banyak proses pengemukan di kandang saya ini sudah sekitaran 40 ekor proses pengemukan ini proses pengemukan lima ekor yang yang sangat padat ya sangat gemuk sudah pada kenyang dan ini juga proses pengemukan ya ada 7 ekor babi ini yang 4 sudah sangat kenyang sekali ya ini pakannya sudah mulai habis dengan pakan yang sama ya jadi ini semuanya pakannya sama tidak saya bedakan karena itu yang saya bilang karena di daerah saya ini harga babi menurun jadi kita harus bisa bagaimana cara kita itu babi tetap bisa besar namun dengan pakan yang sangat murah ya jadi seperti ini ya teman-teman ya ini saya berikan pakan basah jadi sedikit terlihat kotor karena kita berikan pakan basah namun kalau kita berikan pakan kering itu badan babi itu tidak akan kotor ya dan ini 3 ekor yang 2 sudah kenyang yang 1 masih tetap lahat makan ya ini 2 ekor sudah sangat kenyang sekali ini dan buat teman-teman yang ingin bergabung di grup WhatsApp atau grup pertanak babi bisa teman-teman langsung WhatsApp di nomor saya dan ini indukan babi yang lagi punting kita lihat juga itu belum punting ini sudah punting mungkin sekitaran minggu depan ini sudah beranak teman-teman mudah-mudahan selamat dan bisa banyak ini indukan babi ini semoga saja demikian video dari pertanak babi salam sehat salam sejahtera salam pertanak selamat 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 menikmati